Assalamualaikum teman-teman semuanya dimanapun anda semua berada gini ya semoga sehat selalu Oke hari ini saya sedang berada di daerah Jawa Timur tepatnya di Alas Baluran ya teman-teman Di Puslatpur Marinir Baluran nah ini saya mau memasuki Alas Baluran ini baru bangun dari istirahat karena melakukan perjalanan panjang sendirian Nah ini kita ada di Baluran dan ini saya mau lanjut lagi perjalanan istirahat jenak tadi ya Oke sobat kita lanjut menuju ke Alas Baluran Nah itu di sebelah kanan saya itu adalah Gunung Baluran ya sobat ya Dan kebetulan hari ini adalah hari ketiga PPPKM ya diberlakukannya PPPKM Dan kita lihat suasananya seperti apa ya sobat Jadi Alas Baluran ini berada atau letaknya itu di daerah Banyu Putih ya Dan merupakan ini sobat Perbatasan ya antara Situbondo dan Banyuwangi Jadi hutan ini adalah hutan penghubung ya istilahnya ya Mulai dari Situbondo dan Banyuwangi ya Ayo makasih mas Nah ini kita mulai ya masuk ya Tadi saya sampai disini itu sekitar jam ini Jam setengah lima ya sobat ya Kalau gak salah mau subuh Dan sengaja saya istirahat dulu Sekalian pengen lihat view nya ya Kalau terang ya Kalau ada terang gini kan enak kalau kita melihat Suasana Baluran ya sobat ya Nah ini kita sudah mulai memasuki Hutan Baluran Dan di video kali ini kayaknya agak panjang ya sobat ya Karena hutan Baluran ini sendiri juga Panjang sekali ya sebenarnya ya Oke Kalau bisa kita duluin ini kendaraan Dan kita bisa lihat view nah View di depan Pemandangannya Supaya gak bisa kita salip Nah Mobil plat B Plat B ini dari Jakarta ya sobat Nah depan kita itu platnya B Dari Jakarta Oh iya Alas Baluran ini sebenarnya itu Taman Nasional ya sobat ya Nah Ya kita masuk Oke sobat Ini kalau masuk Baluran ini Kalau terang kayak gini kan kelihatan ya Ini di sebelah kanan Ini tadi Puslatpur latihan marinir ya sobat Nah jadi alas Baluran ini Biasa dipakai Marinir ya TNI ya Untuk latihan perang ya Karena memang mungkin Baluran ini memang tempat Untuk latihan perang ya sobat ya Nah Tekstur jalannya ini kayak gini sobat Jadi kalau sobat malam hari kesini Kalau bisa usahakan jangan sendiri ya Jangan sendirian Bahaya Sepi Selain sepi juga agak Agak horror-horror sedikit ya sobat Nah ini Kita sudah memasuki wilayah ini ya Ini ada tulisannya Baluran Situ Bondo Taman Baluran Situ Bondo ya sobat ya Tuh Ya kelihatan ya Welcome Baluran National Park Jadi ini kalau musim Apa Musim perang Musim panas ya sobat ya Suasananya itu Karena kayak di Afrika itu Kalau kita memasuki di daerah Hutan Baluran ini ya sobat ya Nah itu di depan itu Sudah kelihatan Panorama Gunung-gunung ya sobat ya Gunungan Mungkin itu ya Yang disebut Gunung Baluran itu ya sobat ya Nah seperti inilah suasananya Dapat Alas Baluran Oke kita lanjut lagi perjalanannya Ini kalau malam sepi sekali sobat Biasanya ini kalau agak siang ini banyak sapi-sapi ya Menurut cerita ini Tempat ini itu angker sekali ya sobat ya Barangkali jenengan yang orang sini ya Ada yang orang sini Jenengan bisa memberikan masukan di komentar video saya Tentang alas Baluran ini Ini kalau pas musim hujan Wah indah sekali suasananya sobat Hijau sekali Nah ini kebetulan Apa ya Pergantian musim ini kali ya Mulai dari musim penghujan ke musim panas ini kali ya sobat Ini banyak sekali tandukan Tumbuh-tumbuhannya pada kering ya Ini kondisinya masih sepi sekali ya sobat Ini sekarang Sekitar pukul 6 lewat 10 menit Jalannya udah bagus ya sobat Dulu waktu saya kecil lewat sini jalannya masih jelek sekali Nah ini di sebelah kanan kita ini tempat latihan marinir ini sobat ya Kelihatan ya Oke kita lanjut lagi Ini sekarang jalannya udah bagus Halus Halus Cuman kalau malam ini sepi Gelap sekali sobat Gak ada penerangan jalan ini Gak ada ini Ada pun sedikit Ada juga di awal-awal kita memasuki Hutan Baluran ini tadi ya Penerangannya Tapi kalau udah memasuki kesini-sini ini udah Gak ada penerangannya Nah di kanan kiri ini kebanyakan tumbuh-tumbuhannya ini pohon-pohon ini sobat ya Banyak sekali pohon jati ya Yang kering Kebetulan hari ini ini hari ketiga PPPKM PPPKM apa PPPKM Pokoknya itulah ya Ini mobil gas di depan kita ini sobat Pemadu gas Ya kita masuk Kita duluin Eish Ini marka lurus Jangan ditiru Diterjak Marka lurus Gak boleh harusnya Kutus-kutus tadi ya Ini kalau malam ini seri sekali nih sobat Ini saya jalan sendiri nih sobat Gak ada temennya ini Tuh sebelah saya gak ada orang ya kan Waduh ini ada kontainer rusak ini apa Trailer rusak ini sobat Sorry bro Bikin dulu ya bro Nah ini kita mulai memasuki Rute atau medan yang mulai berkelak-kelak ini sobat Di depan mobil muatan buat nih Kalau bisa kita duluin ya biar bisa melihat panorama di depan Nah ini Ini biasanya banyak monyet-monyet sobat ini sobat Nah Kalau di alas baluran ini kebanyakan itu hewanya itu monyet itu banyak burung apa namanya perkutut ya Banyak sekali itu burung perkutut Memang diliarin ini kalau disini gak boleh ditangkap burung-burungnya Masih pagi kali ya monyetnya belum ada keluar Dulu pernah saya kira itu monyet itu doyan ikan ceritanya itu Waktu itu saya habis pulang dari Bali lewat sini Kebetulan di dalam bok itu masih ada sisa-sisa ikan-ikan rontokan gitu Saya taruh di plastik saya masukin begitu sampai sini Tak kasih ke monyet Nah itu tuh ada monyet Naik-naik ke pohon tuh Oh 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 Kan Gak-gak-gak-gak dari kamera ya sobat ya Nah itu tadi ceritanya Nah ikan itu tadi tak kasih ke monyet Saya kira itu monyetnya mau sob Eh gak taunya monyetnya gak mau Rupanya monyet itu kalau sama ikan gak doyan ya Wah asum Jadi itu ikan cuma dipegang Terus dibuang lagi Dicium tangannya Mungkin dia amis ya Itu terus dibuang lagi Gak jadi dimakan Wah Sayang Tak kirain monyet doyan ikan ternyata kegak Itu saya jadi tahu itu pengalaman saya Monyet disini tak kasih ikan gak mau Jadi tahu kalau monyet ternyata gak doyan makan ikan ya sob ya Jadi alas baluran ini ya sob ya Kalau jenengan kalau mau pergi ke Bali Pasti lewat sini Nah ini Kalau dari Jawa ya Dari Jawa Tengah Jawa Barat dari Jakarta Mau ke Bali Kalau mau ke Bali Pasti lewat baluran ini Nah ini di depan kita itu tuh Ada monyet tuh ya kan Tuh 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 Oh monyetnya tuh Kelihatan Kelihatan ya Nah ini mulai tanjakan Terus di lok kiri Nah di sebelah kiri itu Gunung baluran mungkin ya sob ya Kenapa disebut Alas baluran ini Karena ya itu tadi Letaknya di lareng gunung Baluran Nah ini ada mobil pelatka ini KTB KTB itu kudus Mobil kudus Ini sob depan kita ini Kita salin Nah ini suasana pagi yang indah Di alas baluran sob Tapi kalau malam Serem banget Lewat sini Oh takut Saya aja pernah ya Pengalaman ini Sekedar cerita ya Jam Dua malam Saya lewat sini Sendirian Satu orang pun Saya gak nemuin Papasan di jalan kiri Gak ada orang satu pun Nemuin saya Sendirian saya Semuih banget Jam dua malam Ini di alas baluran Konon face Monyet Alas Di tengah jalan tuh sob Kirain mau nyebrang Ini udah mulai banyak monyet Ini mau nyari makan Ya Lanjut lagi Jadi konon ceritanya ini Alas baluran ini Banyak menyimpan cerita Mistik Ini sob ya Banyak TAP Kalau lewat sini Jadi sekali lagi Alas baluran ini Merupakan Ini ya Hutan penggubung Antara Bodowoso Dan Lajuwangi ya Dan hutan ini Sendiri cukup panjang Sekali ya sob ya Kalau gak salah 35 km lebih Ini sob Dan hutan baluran ini Merupakan hutan lindung ya Karena banyak sekali Hewan-hewan yang Dilindungi disini Masih merupakan Taman nasional Ini waktu saya kecil ini Kalau saya diajak bapak saya Lewat sini nih sob Jalannya ini masih kecil Terus Hancur gitu ya Lobang-lobang gitu ya Sekarang udah Bagus Gak kayak dulu lagi Terus Kalau zaman dulu ini Daerah sini ini rawan Dalam artian rawan itu Rawan ini loh sob Ya selain angker itu tadi Rawan dengan Kejahatan Kalau disini Tapi sekarang Alhamdulillah Sudah aman Alhamdulillah Mudah-mudahan saja Selalu aman ya Kita doakan saja Karena apa Yang namanya Orang kerja di jalan Apalagi kayak saya ya Sober ya Kalau kerja di jalan Gangguannya kayak gitu itu Ada yang resep di jalan itu Membuat ini Gak tenang Gak nyaman ya sob Kalau kita kerja ya Apalagi kayak di daerah Apa namanya Sumatera Banyak sekali Pengli-pengli itu Yang suka minta-minta Uang sama sopir Itu banyak sekali Saya rasa ya Enggak-enggak Di Sumatera Jadi mana marah Juga ada Cuman yang Terekskosif Mayoritas itu Kebanyakan di Sumatera Kembali lagi Topiknya Di baluran lagi Nah ini Kita masih menikmati Suasana pagi hari Di Alas Baluran Hutan Baluran Panjang ya sob Ya ini Lumayan jauh ini Kalau tanya nih Masih sepi sekali ya Suasanya ya Gimana sob Gimana sob Kira-kira Ada cerita apa Pengalaman apa Bisa anda masukkan Ke kolom komentar Tentang alas baluran ini ya sob Ini Dulu saya kasih Makan monyet Kalau gak salah Disini saya ingat sob Ini saya kasih disini nih Saya berhenti Saya parkir Terk disini Terus saya kasih ikan Eh pada datang semua Itu sob Tau Tuh 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 Monyetnya tuh Datang semua Diambil ikannya Cuman dicium aja Enggak 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 dimakan Dicium Terus Dibuang lagi Ini Banyak Monyet sekali Banyak Woy Ini Woy Iya kan Kelihatan sob Salah satu Satwa yang harus Dilindungi Jangan sampai Diburu ya Kalau bisa ya Kasian Saya ngeliat monyet Itu ngeliatnya Kayak manusia Gendong anak Nyusuhin anaknya Gitu Ingat Jadinya kayak manusia Kasian Kalau kita buru Kita tembak Apalagi ya Kalau bisa Jangan lah ya Sob Jalanya naik turun Jadi jendengan itu Kalau di Ini sob Di Banyuwangi Ini kan ada Dua hutan ya Yang terkenal Sangat terkenal Dengan keangkerannya Yang satu itu Alas baluran ini Yang satunya lagi itu Alas setokumitir Nah Alas baluran ini sendiri itu Yang Yang di sebelah ini Nah ya Istilahnya Sebelah lor Selatan Eh Utara Nah Sebelah utara ya Nah ini alas baluran itu Yang di sebelah Hutan yang di sebelah Utara Banyuwangi ya Kalau Yang Itu tadi Yang satunya Hutan setokumitir itu Itu adanya di Selatan Yang satunya lagi ya Sob Yang menghubungkan Banyuwangi dengan Rumajang Itu Hutan setokumitir Tapi kalau Hutan Baluran Itu yang menghubungkan Antara Situ Bondo Dengan Banyuwangi Gimana Jelas Masih gak jelas Apa mungkin Saya yang Ini ya Ngomongnya yang Kurang jelas ya Nah ini lagi musim Tebu Sob Sini Sob Itu tadi masih Banyak mobil Bawa tebu ya Nah ini Bertempatan dengan Hari ketiga PPKF Pembatasan ya Ini Kita diajukan Selalu memakai Masker ya Sob Ya Gimanapun Anda berada Tetap Patuhi Protokol Kesehatan ya Sob Ya Mudah-mudahan Corona ini Sebelah berlalu Repot Kalau gak berlalu Sob Ada mobil Mau buat Sabu di depan Sob Gantian 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 Asyap Rokok aja Lah Gantian Gantian Yuk Oke Ini ada Kecara antropel Pecah ban Gelur Itu tadi Kendaraan Trokol ya lor Dan kebetulan Sama penduduk Setempat dijagain Baiknya Kalau disini Dijagain Ditolongin Kita kasihlah Seikhlasnya Gitu Buat Tengah terjalan Kita kasih rokok Kalau ada rokok Ya rokok Kalau ada Uang Ya kasih uang Oke lor Kita lanjut Lagi perjalanannya Masih Di dalam Hutan Baluran Di antara Pohon Jati Ya lor Ya Hutan Hutan baluran Ini Anu lor Mistik Tempatnya Lor Ini Kalau marinir Ini Kalau latihan Disini Lor Latihan Perang Tempatnya Disini Hutan baluran Tengah Tengah Ya Bajam panjang sekali nanti haler ya malasnya hati-hati masuk daerah perawah oke nah ini apa ini di kanan jalan ini tempat apa ini waduk oh ini waduk lho waduk bajel mati nah ini waduk bajel mati ya disini tempatnya kita lanjut lagi lihat puasana di pagi hari ini mulanya di depan ada mobil woy monyet lagi lor banyak sekali ini monyet di depan ada mobil bermuatan berat jadi bernyelang agak lambat di depan ini bisa kita salit apa tidak iya kita salit ayo masuk ayo masuk ini petanya masih lestari ya lor ya masih banyak sekali pohon jati di kanan kiri jalan ini bisa kita duluin biar kita bisa melihat panorama alam alas banduran nah ya ini ceritanya saya mau ke Banyuang ya lor ya mau ngambil barang ini nah ini saya berangkat kemarin itu dari rumah sekitar pukul 2 siang jam segini itu perjalanan baru sampai sini berhenti baru tadi doang itu sekitar 1 jam setengahan lah ya istirahat ini ada mobil muatan berat lor kita ini marka lurus kalau bisa jangan nyalip marka lurus lor nanti kalau udah marka putus putus biar tanya di depan loss lepas baru kita bisa nyalip tapi kayaknya markanya kok lurus terus lor ini kalau ini ya gak sampai-sampai lor coba kita salit aja ya ini jangan ditiru ini marka lurus nyalip tapi kalau gak disalip gimana kerayak terus di belakangnya ya lor ini ada monyet di tengah jalan lor itu lor nyari makan kasihan ya lor ini ini jalanya agak ini ya lor ya gelombang-gelombang ya mumbul-mumbul kasihan 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 Hai ini kayaknya kita udah lepas ini keluar dari alas baluran ini masih di daerah Banyu Putih Kabupaten Sinturkondo ya lho ya Pak itu gunungnya kelihatan ya depan ya lho jadi di dalam tadi itu enggak ada rumah penduduk ya lho ya jauh sekali sama rumah penduduk nih Hai nah ini baru kita bisa menemukan rest area tempat makan tempat minum rumah penduduk ini Oh ini masih merupakan ini ya daerah Ijen Geopark ya Oke elor itu tadi sekilas perjalanan kita melewati alas baluran terima kasih Anda sudah menonton video saya mudah-mudahan enggak bosen-bosen ya Anda lihat video saya ya Oke lor salam sehat salam sukses dimanapun anda selalu berada gini mudah-mudahan Corona juga berlalu dan kita bisa beraktifitas seperti semula Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh